Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Meli Gatil Lutfi dengan 4.0.2 Administrasi perkantoran KSB yang akan mempresentasikan transformasi digital dengan pengumuman programan web. Kemudian yang pertama adalah pendahuluan yaitu tindakan pengertian. Dan menurut Abdullah, programan web dapat diartikan sebagai kegiatan pembuatan program atau aplikasi provinsi web penggulakan bahwa pemrograman tertentu. Sehingga dapat memproses data dan menghasilkan informasi sesuai yang dikehendaki oleh pemilik website. Kemudian terdapat materi inti yaitu untuk web programming. Terdapat hypertext, markup language atau HTML, cascading style sheets atau CSS, hypertext prosesor atau PHP, dan javascript. Kemudian terdapat perbedaan coding dan pemrograman. Pada dasarnya, coding adalah proses penulisan kode untuk membuat sistem perintah. Pemrograman adalah proses penulisan suatu program secara lengkap dari awal sampai akhir. Kemudian terdapat fungsi yaitu salah satu fungsi utama bahasa pemrograman adalah penyediakan dasar bagi pengembangan perangkat lunak. Bahasa pemrograman memungkinkan pengembang berantai aplikasi, sesama operasi, dan banyak berikut lain yang membentuk teknologi informasi saat ini. Kemudian terdapat bahasa web programmer yaitu berikut beberapa bahasa tingkat tinggi untuk seorang web programmer. Yang pertama ada HTML dan CSS, kemudian Java, Python, JavaScript, dan PHP. Kemudian kesimpulan pengembangan web adalah istilah luas yang mengacu pada aktivitas yang berkaitan dengan pembuatan situs web untuk internet, atau worldwide web, dan intranet atau jaringan pribadi. Ini mungkin termasuk desain web, pengembangan konten web antar muka klien, sisi klien, dan server, konfigurasi kamar server dan jaringan web, dan pengembangan e-commerce. Namun di halaman professional web, pengembangan web semuanya mengacu pada aspek non-design dalam pembuatan situs web, yaitu pengkodean dan pengkodean pengembangan web dapat berkisar dari pengembangan halaman teks biasa, yang sederhana hingga aplikasi internet berbasis web yang kompleks, sayang e-commerce atau jaringan sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.